Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemirsa TV mu dimanapun anda berada Senang sekali saya San Marsek kembali di hadapan anda Dalam program berita dan analisa Seperti biasa selama 30 menit ke depan Kami akan menjanjikan sejumlah berita Cerdas dan mencerahkan hanya untuk anda Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkap Pemirsa Muhammadiyah sebagai pendiri negara Indonesia Terus menegaskan bahwa organisasi pengawal konstitusi bangsa ini Tidak akan menjadi partai politik Atau sekedar berafiliasi dengan partai politik Keputusan untuk tidak berpolitik praktis Merupakan sebuah komitmen yang dibangun persyarikatan Untuk memastikan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik yang gemar berebut kekuasaan Namun di samping itu Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai pendiri negara selalu aktif dalam politik kebangsaan guna mengawal demokrasi di tanah air Wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Palembang yang kerap disapa Buya Menegaskan Muhammadiyah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa ini Untuk itu Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik dan tidak pula berafiliasi dengan partai politik manapun Akan tetapi Muhammadiyah punya lembaga tersendiri untuk mengurusi politik kebangsaan sebagai wujud tanggung jawab persyarikatan Jangan lupa untuk mengurusi politik kebangsaan dan kesejahteraan bagi bangsa Muhammadiyah dan politik memang tidak dapat dipisahkan Karena persoalan politik merupakan persoalan kebangsaan yang menjadi bagian perjuangan persyarikatan Untuk itu Muhammadiyah terus berkomitmen berjuang dalam ranah politik kebangsaan dan menyampingkan politik kekuasaan Ihsan Marsha dan Rizwan MD memberitakan dari Jakarta Hubungan harmonis diperlukan antara presiden dan wakil presiden Karena bisa memberi pengaruh untuk mencapai suatu visi dan kemajuan negara Pemilu hanya menunggu beberapa hari lagi Dan persaingan memperebutkan kursi presiden dan wakilnya semakin sengit Namun siapa yang akan menjadi presiden dan wakilnya? Rakyat Indonesia berharap keduanya mampu memberikan perubahan Untuk itu keharmonisan hubungan sangat penting dimiliki antara presiden maupun wakilnya Menurut mantan wakil presiden Yusuf Kala, peran wakil presiden sudah ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 2 Yang mengatakan kewajiban presiden dibantu oleh satu wakil presiden Jadi suatu keharmonisan bisa dilihat ketika wakil presiden telah membantu jalannya pemerintahan dan tidak melanggar suatu konstitusi Itulah keharmonisan Itu kan dalam konstitusi disebut Pasal 4 B Bahwa presiden didampingi, dibantu oleh seorang wakil presiden Jadi itulah kerjasamanya, saling membantu Ya kalau wakil presiden membantu jalannya pemerintahan, itulah harmonisnya Justru kalau diam, dia tidak melanggar konstitusi Namun ketika ditanya mengenai kesiapannya menjadi wakil presiden lagi Yusuf Kala menjawab, hingga kini belum ada pembicaraan Mungkin nanti setelah pemilu legislatif baru pembicaraan Novi dan Safri Esa memberitakan dari Jakarta Perdebatan terkait surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang tertuang dalam SK-41 Tentang status jabatan anggota Muhammadiyah yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu legislatif Terus menuai kontroversi dari para pimpinan wilayah Muhammadiyah Berikut keputannya untuk Anda Dialog politik nasional Muhammadiyah digelar selama dua hari di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Dalam acara ini hadir sejumlah pimpinan wilayah dari seluruh Indonesia Dan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dari beberapa pergulan tinggi Muhammadiyah Dalam dialog ini, berbagai permasalahan politik kebangsaan diusulkan untuk dibahas dalam peralatan tanwir yang akan digelar bulan menemani datang Termasuk salah satunya tentang kontroversi surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah atau disebut dengan SK-41 Tentang status jabatan anggota persyarikatan baik pimpinan pusat maupun amal usaha Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Imam Darukutni mengatakan Surat keputusan nomor 41 masih dinilai terasa kontroversial bagi sejumlah pimpinan wilayah Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakanabungan Bersama keputusan jenisbaga selamat menikmati apapun putusan yang dikeluarkan persyarikatan semuanya dipastikan semata hanya untuk kemasratan warga Muhammadiyah khususnya termasuk di dalamnya keputusan terkait sikap politik Muhammadiyah yang tidak lain adalah untuk menegaskan sikap Muhammadiyah bukanlah organisasi politik Isan Marsha dan Iswan MD memberitakan dari Jakarta tentara nasional Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan komisi pemilihan umum terkait pengiriman logistik pemilu 2014 komisi pemilihan umum memastikan pengiriman logistik pemilu akan sampai tepat waktu sebelumnya pengiriman logistik mengalami hambatan dalam menjangkau daerah-daerah kecil oleh karena itu komisi pemilihan umum menjalin kerjasama dengan tentara nasional Indonesia atau TNI untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam distribusi logistik pemilu kerjasama komisi pemilihan umum dengan tentara nasional Indonesia terhitung sejak 3 April 2014 sampai setahun ke depan Pada kesempatan yang baik ini selaku pimpinan dan atas nama seluruh wajah TNI saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI guna mendukung kecil penyelenggaraan pemilu 2014 adil dan terima kasih kalian berbahagia penandatanganan nota kesepahaman ini juga meliputi fasilitas yang diperlukan untuk menjalin demokrasi berjalan sesuai ke depan penandatanganan nota kesepahaman ini juga meliputi fasilitas yang diperlukan untuk mengangkat atau mengangkut serta menyimpan sementara logistik pemilu 2014 KPU menganggap TNI mampu membantu kinerja KPU dalam mendistribusikan logistik ke daerah yang sulit dijangkau Ishan Marsya dan Deddy Mosoni memberitakan dari Jakarta Terdakwa korupsi Tubagus Hairu Wardana atau Wawan kembali menjalani sidang di pengadilan tipikor Jakarta Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi terkait kasus swap pilkada lebak Terdakwa kasus penyuapan pilkada lebak di Mahkamah Konstitusi atau MK Tubagus Hairu Wardana kembali menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor Agenda persidangan yang digelar pada kamis kemarin yaitu mendengarkan kesaksian 5 orang anak buah Wawan Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Wawan terbukti mengirimkan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Akil Mukhtar mantan ketua MK melalui Farid, anak buah Wawan Jaksa penuntut umum mencecar saksi persidangan Terkait peran mereka dalam usaha memenangkan perkara gugatan pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi Wawan yang dalam persidangan tampak diam tersebut tidak dapat mengelak Tidak Tidak Dalam kasus tersebut terbukti Wawan bersama kakaknya Gubernur Banten Ratua Tukhasyah yang juga sama-sama menjadi tahanan KPK telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menyuap pejabat negara Selain kasus pilkada Lebak, Wawan juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus lain yaitu korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan Ada uang teratus, ada yang 50 Apakah saudara Tukhut menghitung di depan kuya ya uang-uang itu? Ya, saya suruh menghitung Saudara suruh menghitung ya Jumlahnya memang 1 miliar Jadi kita tunjukkan ada kelas dan perang putihnya ya Setelah saudara memasukkan uang itu ada di depan kuya ya Lalu ke Jakarta ini, bagaimana apakah saudara antar sendiri dan sebetulnya tujuan kemana di Jakarta itu? Sebagai keturunan dari Jawara Banten, Hasan Sohib Keluarga Atut telah membentuk dinasti politik di Provinsi Banten Selama bertahun-tahun dinasti politik tersebut hampir tidak tersentuh oleh hukum Usaha KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang menjerat keluarga Atut patut diapresiasi Hal itu untuk membuktikan bahwa kekuasaan tidak menjadikan seseorang menjadi kebal terhadap hukum Fotriadi dan Harni memberitakan dari Jakarta Terima kasihela ke alt-satabuhan Berkat mutua Aku bagas Pemirsa pemilu legislatif akan digelar Untuk memandu pemilih agar mengetahui kriteria para caleg Forum Masyarakat Keduli Parlemen Indonesia atau Formapi Merilisasi kinerja anggota Dewan DPR di dalam bentuk rapor Bukan hanya pelajar saja yang memiliki rapor Kini anggota Dewan DPR RI pun juga diberikan Bedanya, rapor anggota Dewan ini dibuat khusus oleh Formapi Untuk menjelang pelaksanaan pemilu legislatif Hasil rapornya mengejutkan dari 519 anggota Dewan Ternyata 83,8% kinerjanya buruk Hal tersebut dijabarkan Koordinator Formapi Yang juga penggemar politik Sebastian Salam Menurutnya, rapor dibuat bukan untuk menjegal mereka yang mencalonkan kembali Tapi untuk koreksi kinerja mereka Dan informasi publik sebagai pertimbangan Natanya tidak manipulasi karena dokumennya ada Rapor ini, rapor ini sama sekali tidak bermaksud untuk menjegal mereka Tetapi rapor ini adalah upaya koreksi terhadap kinerja mereka sebelumnya Dan ini menjadi bahan informasi bagi publik Dan ini menjadi bahan pertimbangan bagi publik Silakan publik menggunakannya Silakan ini menjadi salah satu informasi Untuk menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan pada pemilu yang datang Ada tiga penilaian yang menyebabkan jebloknya rapor anggota Dewan Antara lain, hubungan anggota DPR dengan konstituen selama reses Kedua, variabel keaktifan anggota DPR Dan terakhir, akuntabilitas kegiatan yang dilihat melalui dokumen anggota Seperti buku catatan, website, serta blog Safi Esa memberitakan dari Jakarta Kegiatan dialog politik nasional yang diperakarsai lembaga hikmah dan kebijakan publik Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Merupakan wujud keseriusan persyarikatan dalam mengawal politik kebangsaan Menuju mementum pemilu yang tinggal menghitung hari Kegiatan dialog politik nasional Muhammadiyah yang digelar selama dua hari Di gedung dakwah PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Bertujuan untuk membangun kesadaran warga persyarikatan Akan pentingnya politik Dan memberikan tausia amarmahruf Nahimungkar Kepada para politisi Untuk memahami politik kebangsaan yang sebenar-benarnya Dalam rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah Untuk mencapai kemasalahan bangsa dan negara Berpolitik bagi Muhammadiyah Bisa dikatakan sebagai sebuah jihad Dalam artian politik Untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Menuju Indonesia yang berkemasalahan dan bermartabat Wakil lembaga hikmah dan kebijakan publik PP Muhammadiyah Husnul Maria Jelaskan bahwa kegiatan dialog politik nasional ini Merupakan bentuk keseriusian persyarikatan Menghadapi momentum perhelatan demokrasi Yang tinggal menghitung hari Serta menegaskan peran Muhammadiyah Yang aktif mengawal politik kebangsaan Sejak sebelum kemerdekaan Hingga pasca reformasi Untuk berjihad memperjuangkan Kemasalahatan bangsa Seluruh warga negara Republik Indonesia Akan menentukan Siapa pemimpinnya untuk 5 tahun menerang Nah bagi kami Dari lembaga hikmah dan kebijakan publik PP Muhammadiyah Ini momentum yang sangat penting Yang harus disikapi dengan serius Makanya tadi Sambutan dari Mas Din Ketua PP Muhammadiyah Luar biasa di dalam Kita rekonstruksi Dekonstruksi dan rekonstruksi kembali Dekonstruksi di dalam konteks Apa sih sebetulnya peran Muhammadiyah Dari sejak zaman pergerakan Jauh sebelum Kemerdekaan negara Republik Indonesia Dan kembali lagi tadi Nilai value Itu yang harus dicerminkan Harus diangkat Harus ditunjukkan Pemilu yang menjadi penentu Kepemimpinan tanah air Kedepannya Menyimpan beragam persoalan kebangsaan Yang patut disudahi Untuk itu Muhammadiyah terus aktif Menghimbau seluruh komponen persyarikatan Ikut serta memperjuangkan Cita-cita para pendiri bangsa Dalam mewujudkan Indonesia berkemajuan Iksan Marsha dan Iswan MD Memberitakan dari Jakarta Menjelang perhalatan akbar Pemilu 2014 Guru bangsa Buya Sofi'i Mengingatkan kepada Muhammadiyah Agar lebih cermat dalam menyikapi Pemilu 2014 Karena Muhammadiyah memiliki tanggung jawab Dalam mengawal negara Agar tetap dalam koridor yang benar Sesuai amanat konstitusi Sebagai organisasi Yang berusia lebih tua daripada negara Muhammadiyah Memiliki tanggung jawab Dalam mengawal negara Di tengah kompleksnya Problematika bangsa yang saat ini terjadi Sudah menjadi tanggung jawab moral Bagi Muhammadiyah Untuk lebih proaktif Dan memberikan sumbangsi Bagi kemajuan bangsa dan negara Tanggung jawab tersebut Cukup beralasan Mengingat Muhammadiyah Merupakan salah satu bagian Dari sejarah lahirnya Bangsa dan negara Indonesia Namun sangat disayangkan Bahwa unsur-unsur sejarah Yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Dalam menjalankan roda pemerintahan Cenderung diabaikan Pragmatisme politik Lebih menonjol Dibandingkan spirit kebersamaan Dalam membangun Bangsa dan negara Menurut Buya Safi Imarif Saat mengisi ceramah Di gedung dakwah Muhammadiyah Politik yang dijalankan saat ini Lebih bersifat politik Diskriminatif Hal tersebut Tampak dari tidak dilibatkannya Muhammadiyah Dalam komponen-komponen pemerintah Oleh karena itu Buya mengingatkan Agar Muhammadiyah Lebih cermat Dalam menyikapi pemilu 2014 Dan tetap pada komitmen politik Memajukan bangsa Bukan politik pragmatis Sebagai organisasi yang lahir dari spirit tanggung jawab sosial Muhammadiyah Janganlah lengah terhadap godaan-godaan politik kekuasaan Karena itu Spirit politik yang dijalani Muhammadiyah Sudah semestinya tetap dalam konteks Spirit pembangunan sosial Menuju bangsa yang makmur Maju Dan religius Fathri Adi dan Andri Rahmawan Pemberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa kemajuan suatu bangsa Dapat dilihat dari tingkat pendidikannya Memasuki perkembangan global yang semakin kompetitif Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar dan tertua di Indonesia Ikut berperan aktif dalam mencedaskan generasi bangsa Muhammadiyah berkomitmen untuk terus ikut serta Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Lantas Sejauh mana Muhammadiyah bisa mempersiapkan diri Untuk bersaing memajukan anak bangsa Dalam pasar bebas dan terbuka saat ini? Simak wawancara Tim TVMU Irmalia Septiana dan Andri Rahmawan Dengan Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Imran Hanafi Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini Menghadapi keadaan yang cukup menantang buat kita semua Oleh karena sebentar lagi Kita akan menghadapi ASEAN Economic Community Nah ketika ASEAN Economic Community ini sudah diperlakukan Akan semakin terbuka peluang bagi negara-negara lain Untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia Nah baik negara-negara ASEAN maupun negara-negara yang lain Itu dengan mudahnya akan membuka lembaga-lembaga pendidikan Yang juga sekarang ini diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta Nah pertanyaannya kemudian Sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan kita ini Akan mendudukkan dirinya Akan menempatkan dirinya pada keadaan yang kurang lebih sama Yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang akan datang tersebut Nah sekarang ini kita sedang mempersiapkan Segera memasuki ada pelaksanaan kurikulum baru Kurikulum yang sudah disiapkan sejak tahun 2013 Nah kurikulum ini itu tentunya kita harapkan Itu bisa memberikan trigger Bisa memberikan perbaikan-perbaikan yang lebih besar terhadap kemajuan pendidikan kita Namun di sisi lain tentunya dengan keberadaan kurikulum baru ini Nah kesiapan dari guru-guru kita Kesiapan dari sekolah kita Kesiapan dari kepala sekolah Tentunya akan dituntut Sejauh mana mereka bisa menerapkan menyelenggarakan kurikulum itu dengan baik Nah ini yang tentunya menjadi tantangan buat guru Kepala sekolah dan seluruh penyelenggara sekolah itu Untuk bagaimana kurikulum baru nanti ini Itu bisa diterapkan dengan sangat baik Sehingga kualitas pendidikan kita bisa meningkat Sejalan dengan semakin terbukanya peluang dari negara-negara lain Untuk menyelenggarakan pendidikan di tanah air Nah seperti kita tahu bahwa kurikulum ini baru saja akan diselenggarakan Baru mau dimulai Nah sejauh mana kesiapan guru-guru kita ini yang menjadi pertanyaan Nah guru-guru kita ini memang sangat penting untuk senantiasa itu di upgrade kemampuan mereka Oleh karena berbicara tentang kurikulum itu tidak akan bisa berjalan dengan baik Tidak akan bisa dioperasionalkan dengan baik Ketika guru-guru kita, ketika kepala sekolah kita Itu tidak bisa mengembangkan metode kependidikan Metode pembelajaran yang sangat bagus di sekolah-sekolah Nah dalam hal inilah tentunya pemerintah diharapkan Itu senantiasa bisa meng-upgrade kemampuan guru-guru kita Kemampuan sekolah kita Baik di dalam rangka mengajar Baik di dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Maupun di dalam rangka memanage entah itu kelas maupun sekolah Nah kita di Muhammadiyah itu juga memiliki sekolah yang banyak Kurang lebih 10 ribu sekolah kita Baik yang dikelola oleh Muhammadiyah maupun Aisyah Nah pertanyaan yang juga mendasar bagi kita di Muhammadiyah Nah sejauh mana Muhammadiyah itu bisa mempersiapkan diri Memasuki keadaan yang bebas Keadaan yang terbuka Untuk bersaing di dalam rangka memajukan anak bangsa kita Nah inilah yang perlu menjadi perhatian buat kita semua di kalangan Muhammadiyah Untuk bagaimana sekolah-sekolah kita di Muhammadiyah ini Itu harus senantiasa di-upgrade kemampuannya, kemajuannya Baik dalam kaitan dengan pihak pengelola sekolah Dalam hal ini majelis mulai dari majelis tingkat cabang, tingkat daerah maupun tingkat wilayah Yang tentunya akan senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak majelis dikdasmen tingkat pusat Nah untuk senantiasa bahu-membahu dengan pihak penyelenggara di lapangan Dalam hal ini kepala sekolah dan guru-guru Sehingga ada kesamaan, ada kesatuan visi, ada kesatuan dan kesamaan langkah di dalam menyelenggarakan sekolah Nah karena tentu di dalam evaluasi yang mestinya senantiasa kita harus lakukan Mestinya kita senantiasa melakukan orientasi baru Melakukan upaya-upaya baru di dalam rangka untuk senantiasa memperbaharui langkah kita Di dalam rangka menyelenggarakan sekolah kita ini Nah kita tahu bahwa sekolah mestinya menjadi salah satu ladang, menjadi salah satu tempat training Untuk membangun SDM-SDM yang berkualitas baik pada tingkat Muhammadiyah maupun pada tingkat bangsa dan negara Nah ketika kita di sekolah ini tidak berhasil melakukan proses pembelajaran yang bagus Proses belajar-pelajaran yang bagus, maka kita akan melihat output yang rendah, output yang kurang Yang tentunya ini akan berdampak pada kesiapan SDM kita baik di tingkat persyarikatan maupun di tingkat nasional, di tingkat kebangsaan Nah tentunya kita ingin Muhammadiyah itu bisa menghasilkan output yang bagus, output sekolah kita yang bagus Menghasilkan SDM yang bagus, yang berkualitas dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi Nah ini tentunya bisa dilakukan kalau kita berhasil mengembangkan proses belajar-mengajar yang bagus Nah olehnya itu kita mengajak semua stakeholder penyelenggara sekolah dari tingkat pusat maupun di tingkat cabang Bahkan termasuk tingkat ranting untuk senantiasa memberikan atensi yang besar, memberikan komitmen yang besar Terhadap kemajuan pendidikan kita termasuk sejauh mana sekolah-sekolah kita senantiasa di upgrade kemajuannya Terima kasih Ya pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU Saya Ihsan Marsha bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri Salam pencerahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton